Sebelum video ini dimulai, jangan lupa di klik like, subscribe, bagikan video ini dan follow instagram kami at busam.tv serta youtubenya supaya kalian gak ketinggalan video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Busam News hadir kembali menjumpai anda dengan berita terupdate bersama saya Ratu Hitula. Kebakaran yang terjadi di Jalan Lai RT-06, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samrinda Ulu mengakibatkan satu rumah dan dua gerai makanan terbakar. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 23.15 waktu Indonesia Tengah dengan durasi waktu kurang lebih satu jam. Satuan unit dari Dinas Pemadam Kebakaran, Kota Samarinda, Relawan hingga Aparat Keamanan turun ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Menurut keterangan yang disampaikan Koordinator Relawan, Andi Saipul Anwar bahwa saat pihaknya tiba di lokasi api sudah membesar. Terkait kendala di lapangan, Andi menjelaskan keramaian serta akses masuk yang sedikit sempit menyebabkan proses pemadam sedikit terganggu. Faktor penyebab kebakaran ini belum bisa dipastikan, namun menurut keterangan dari beberapa warga, api berasal dari salah satu kamar yang menjalar ke atas pelapon. Tidak ada korban jiwa pada insiden ini, serta data kepala keluarga yang terdampak belum diketahui masih menunggu data real. Silahkan klik tombol subscribe, like, and comment agar pemirsa dapat selalu mengikuti informasi yang terbaik, tepat, terpercaya. Terima kasih telah menonton!